Hai yang dua pohon saja itu dua geneng dua kali sehari Oh sehari dua kali pagi dan sore kalau pagi itu oke berapa pohon yang dinaikin dulu dulu kadang-kadang 30 yang paling yang paling banyak 30 30 pohon Pak pantas bilang cuman itu 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 patah dua kali enggak apa-apa yang lainnya terus yang bikin heran lagi jatuh dari pohon kelapa naik lagi kok bisanya naik lagi kok bapak jatuhnya itu pas semoga lagi naik-lagi itu jatuhnya karena kepleset apa lehet dikirain oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Blacker Majinan hari ini saya akan mengantarkan donasi sekaligus menanyakan kondisi Pak Darsum dimana yang dulu pernah diceritakan pernah jatuh 13 kali dari pohon kelapa dan padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum padarsum walaikumsalam wabarakatuh sehat Pak Alhamdulillah lagi ngapain saya ini lagi bantuin apa tuh ngerebus ngerebus air air kelapa oh air kelapa ya ini saya bantuin bantuin ini mau mau tanya-tanya boleh boleh ini menghadap sini kalau bisa menghadap sini ya misalnya kan biar kelihatan ya ini kan Pak Darsum pernah cerita kemarin sebelum saya kesini itu kan cerita katanya pernah jatuh dari pohon kelapa 13 kali itu beneran dan ya maaf ya Pak kan Bapak posisi umur sekarang berapa ya sekitar kalau enggak lupa saya ya kurang lebih 70 70 tahun dan tidak bisa melihat ya bukan ya itu boleh enggak saya pengen tahu ceritanya kenapa sejari intinya tuh dari Bapak nggak bisa melihat sampai Bapak itu nekat naik pohon kelapa ataupun yang deres lah gitu ya saking apa tuh anu kalau bisanya itu nekat saya naik pohon kelapa itu saya kan butuh butuh ya nggak ada apa nggak ada keluaran masuk apa tuh itu oh ya ekonomi ekonomi jadi Pak nggak butuh untuk kehidupan sehari-hari ya untuk makan makan sehari-hari ya terus dari umur berapa Pak ya dari umur kurang lebih 20 tahun 20 tahun sudah naik pohon ya berarti sebelum itu Bapak Bapak di rumah rumah nah yang bisa memberanikan diri Bapak bahwa naik pohon itu kan karena pengebutuh terus yang kedua itu di Hai temenin apa enggak sama saudara apa enggak 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 berarti kemauan sendiri ingin ada nggak yang melarang dulu waktu berusia ada tapi kebutuhan ya bukan karena keinginan berarti ya ya terus selama jatuh 13 kali ya ya itu apa saja yang diderita selama jatuh 13 kali Bapak itu pernah katanya patah tulang ya itu boleh tahu gimana saja yang jatuh yang jatuhnya dari depan rumah satu kali yang itu di yang itu di itu tuh udah apa di depan rumahnya jatuhnya Pak RT yang tadi tuh itu Halo apa Mas Mas Imbron berak-berak ya di sana aku padahal tinggi-tinggi ya jadi dua kali dua kali dua kali dua kali jatuh dua kali patah katanya 13 kali 13 kali itu di 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 atas di bawah di bawah berarti intinya itu yang patah itu cuman dua kali 13 kali jatuh patah cuman dua kali Wow subhanallah ya guys itu yang mana saja Pak yang mana saja yang patah yang patah yang ini patah terus yang ini terus katanya pernah ada yang ya bilang kayak gitu padahal sum jatuh dari pohon kelapa tapi naik lagi apa ya waduh itu kok bisa apa enggak dirasa Pak enggak enggak kerasa enggak jatuh dari pohon gak kerasa enggak subhanallah ya guys itu benar-benar apa apa karena ini di bawah gunung padang ini enggak sudah pernah gunung padang ya udah-udah udah pernah itu ya jauh nggak Pak yuk jauh ya kalau enggak 100 kilo ya yang jelas jauh-jauh guys ya Jadi ini memang disini tuh letaknya di bawah gunung padang akan tetapi kan ini desa terakhir termasuknya ya kesananya itu udah alas begitu dan saya sendiri belum pernah pernah kesana itu ya ini Bapak merebus kayak gini ini kan udah kelihatan apa enggak takut kebakar panah titahnya ya enggak 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 Aduh saya yang mau yang ngeri Pak eh gitu kok berarti menandakan Anu dulu lagi pasnya sebelumnya dapat gitu kan sebelum satu tahun itu kan berarti Bapak berangkat dari jam jam ya sekecil jam jam tiga tiga apa tiga ya tiga sore tiga sore itu nyampe nyampe lalu selesai jam lima jam lima ya kadang jam enam baru pulang satu hari itu Bapak biasanya itu naik pohon kelapanya berapa kali ya 222 pagi jam 2 pohon saja itu dua geneng dua kali sehari-hari dua kali pagi dan sore kalau pagi itu oke berapa pohon yang dinaikin dulu dulu kadang-kadang 30 yang paling yang paling banyak 30 30 pohon Pak jauh-jauh banget kalau masih muda saya nyampe 45 waduh subhanallah ya kalau masih muda jadi ini cerita ya sedikit cerita dari Pak Darsum kisah seorang orang tua yang malang maksudnya ya ya diberi kelebihan sampai Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat walaupun jatuh dari pohon kelapa 13 kali di sini pohon kelapanya itu tinggi-tinggi guys kalau di gunung guys ya beda dengan pohon kelapa kalau di desa itu di desa juga ada yang tinggi tapi mayoritas kalau di gunung tinggi-tinggi ya Pak Iya dan yang saya herankan itu cuman patah dua kali ya pantas bilang cuman gitu itu patah dua kali ini nggak apa-apa yang lainnya terus yang bikin heran lagi jatuh dari pohon kelapa naik lagi kok bisanya naik lagi kok Pak jatuhnya itu pas semuanya lagi naik lagi itu jatuhnya karena kepleset apa kepleset dikirain dikirain udah udah nyampe udah nyampe ke bawah tapi kalau tangan apa tuh lesot iya lepas ya lakinnya lesot oh oh masih itu masih apa tuh tinggi masih tinggi wah kebut nah udah bangun lagi pegang usap aset begini naik lagi bawa itu bawa apa bawa arit itu buat itu buat apa tuh buat ngiris itu jangan kelapa waktu dulu tapi ya hebatlah saya kue jempolan Pak kalau saya aduh bagaimana gitu ya semuanya itu karena kebutuhan ya Pak ya nggak butuh karena ya ekonomi lah dimana semuanya bukan karena keinginan ya karena keinginan tapi cuman saya butuh buat makan sehari-hari iya waktu dulu ya jadi begini Pak saya kesini itu datang yang jelas ya silaturahmi terus Oh ya katanya Bapak kenal sama almarhum ayah ibu saya ya itu Pak Maksum kenal ya udah kenal ya ya waktu dulu di bawah siapa tuh di di bawah saya ikut sama bang eme itu bang eme ya ikut disana saya mampir ke rumahnya ya rumahnya Bapak masuk ya itu adalah orang tua saya Pak ya memang kan sudah enggak ada itu ya doakan ya ya supaya masuk keluarga masuk ke surga di apa tuh Anu dikasih apa tuh padang di dalam kuburnya anu apa makin anu pagi cari apa air yang eh bening terus ditimbang dosa-perdosa aja amin jadi saya kesini tuh silaturahmi tulis yang kedua ini ada donasi dari kakak saya yang yang ada lagi di Kerawang dan juga ibu Admi yang kerja di Hongkong begitu ya itu ngat begini Pak jadi kalau kakak saya itu disuruh ngatas namain ayah dan ibu jadi buat Pak Mak almarhum Pak Masum sama almarhum ibu Umi Kursum Umi Umi Kursum ini ada uang 300.000 ya Pak jadi uang diterima ya semoga ibu apa tuh ibu Admi dulu ibu Admi terus terus kedua kedua orang tua saya dua orang tua Bapak Masum dan dan terus ibu Umi Kursum ibu Umi Kursum ibu Umi Kursum udah udah masih apa tuh masih ada di masih ada itu udah nggak ada Pak saya saya udah nggak ada ya saya saya udah nggak punya orang tua lagi mudah-mudahan di apa tuh diberikan eh jalan-jalan yang enak di surga amin mudah-mudahan sini apa manggih kenikmatan di alam surga amin yang ngasihnya yang nyampaikannya yaitu mudah-mudahan sing berkah di amin jangan tergini jangan terini siapa Pak jangan terinya siapa nanti apa jangan terin uangnya kemana yaitu sih ya tadi Oh yang nganterkan itu uangnya Bapak apa tuh Bapak Mas Im Iron Iron ini kayak Iron Man Pak Iron Iron apa apa tuh Iron Umron Oh Umron ya lupa saya Umron ya ya terima kasih ya ya sama-sama Pak ya yang jelas ya saya cuman dikasih titipan kayak gitu Pak ya semoga untuk para donatur yang ingin mendonasikan sedikit hartanya untuk kepada orang tua ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan saya siap untuk menjebatannya karena ya walaupun saya tidak bisa ngasih apa-apa kayak gitu ya Pak ya tapi kan sekedar mengasih info Alhamdulillah ada yang percaya kayak gitu Pak saya dan sudah sudah ada buktinya padahal sum juga sudah merasakannya merasakan apa enggak ya udah-udah gitu ya kalau nggak merasakan siapa tuh jadi kalau dikasih apa-apa itu bagusnya itu Alhamdulillah dikasih sama Mas apa tuh ya sama Donatur lah Donatur lagi Iya sama Donatur Alhamdulillah ya doakan yang terbaik untuk mereka gitu ya Pak yang nempelkan Gusti Allah ditempelkan sama Donatur yang dikasihkan sama Mas apa tuh Mas Pleker Mas Pleker ya hahaha ya terima kasih ini semoga bermanfaat ya dipakai saya semoga manfaat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton